Bunda Literasi Kabupaten Sanggau, Arita Apolina, menjadi rol model sekaligus mensosialisasikan minat baca ketika mendapat kunjungan dari Dewan Guru dan Murid SD Paroki Katedral Sanggau ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Sanggau pada Senin kemarin. Kunjungan ini akan diprogramkan dengan konsep Library Tone atau berwisata sambil mengenalkan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sanggau. Menurut Arita Apolina, istri Bupati Sanggau ini, menubuhkan minat baca kepada anak sejak dini sangatlah penting, terutama di masa pandemi, agar anak bisa terus belajar dan belajar serta berkarya. Ia juga mengharapkan sejak dini, anak-anak harus mempunyai cita-cita bagaimana untuk berliterasi yang baik, bisa dipandu secara manual maupun melalui media sosial. Selain itu juga, mengenalkan keberadaan literasi di Kabupaten Sanggau melalui Gebiar Membaca. Berkaitan dengan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sanggau adalah Perpustakaan yang sudah diberikan amanah oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah Republik Indonesia, dari Perpusnas. Oleh karena itu, kita sekali lagi siap mendukung upaya-upaya pemerintah untuk bagaimana menggalakkan kembali minat baca masyarakat, terutama dari anak-anak. Peristiwa ini merupakan salah satu bagaimana upaya kita dalam masa pandemi ini belajar, belajar, terus belajar dan berkarya. Berbicara karya, menurut Arita, karya itu selalu ada sepanjang masa. Perpustakaan adalah tempatnya, tempat mengenal semua hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan apapun, Itu bentuknya, dan upaya-upaya untuk mendokumentasikan pengetahuan sesuai dengan zamannya. Oleh sebab itu, ia mengajak anak-anak sejak dini agar lebih mengenal, lebih tahu, dan lebih dekat dengan fungsi perpustakaan di zaman sekarang untuk menambah ilmu pengetahuan. Dari Kabupaten Sanggau, Teodardus Pontipi memberitakan. Terima kasih telah menonton!